Polisi lakukan olah tempat kejadian perkara penganian balita oleh ayah kandungnya sendiri di Jalan Poros, Heretasning, Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku ditetapkan sebagai tersangka karena diduga telah menyiksa anak kandungnya sendiri hingga tewas. Petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Goa menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi terakhir korban dianiaya oleh ayah kandungnya di Jalan Poros, Heretasning, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku HB diduga menganiaya anak kandungnya saat perjalanan menuju ke rumah. Polisi kemudian menetapkan pelaku menjadi tersangka karena diduga sengaja menganiaya anak kandung sendiri yang masih balita hingga mengakibatkan korban tewas. Namun di hadapan polisi pelaku mengungkapkan fakta lain. Selain menganiaya korban, tersangka juga melakukan kekerasan seksual terhadap korbannya. Motif yang sudah tergali, yang pertama adalah karena kesal bahwa perilaku anak memancing emosi dari HB dan pelampiasan emosi dilakukan dengan kekerasan. Tetapi yang mengejutkan juga bahwa tersangka HB mempunyai orientasi seksual sehingga melaksanakan seksual harasmen kepada anaknya. Korban berusia 4 tahun adalah putra sematawayang pelaku. Pelaku melakukan aksi bejatnya di dua tempat berbeda, yakni di rumahnya di desa Timbuseng dan pada salah satu rumah kosong di dekat lapangan golf. Pelaku nekat mengenayanya dan melakukan kekerasan seksual pada anak kandungnya sendiri lantaran korban terus memancing emosi pelaku. Hasil otopsi mengungkapkan korban dipukul pada bagian telinga dan kepala, serta ditemukan juga luka pada bagian tubuh sensitif korban lainnya. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, INews melaporkan.